Intro Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu ankum Wa kala radiyallahu an Banu A'mamhi sallallahu alaihi wasallam Wa banatu ammatihi Amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib Bin Abdul Muttalib Talib bin Abi Talib Tufiyah walam yuslim Akil bin Abi Talib Tufiyah fi khilafati mu'awiyah musliman Ja'far bin Abi Talib Wahuwa at-tayyar Ustushida fi mu'tah Sanata thamanin Minal hijra Radiyallahu anhu Umuhani bintu Abi Talib Wa ismuha Fakhita Aslamat wa hajarat Wa zawajaha Ubayratubnu Wahbin Al-Makhzumi Wa waladat lahu Aklah wa ja'dah Jumanah bintu Abi Talib Aslamat wa bayi'at Wa zawjuhu Abu Sufyan Ibn al-Harith Bin Abdul Muttalib Ibn Muttalib Muttalib Bin Abdul Muttalib Ibn ammiha Fahaulai Auladu Fahaulai Auladu Abi Talib Wa umuhum Kulluhum Fatimah Bintu Asad Bin Hasim Bin Abdi Manaf Ibn Qusay Kalu Hiya awal Hasimiyah Waladat Li Hasimiyin Wa qad Aslamat Wa hajarat Ilan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Wa matat Bil Madinah Al-Munawwara Wa shahadahu Shahidaha Wa shahidaha Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Abdullah Ibn Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdullah Ibn Abbas Bin Abdel Muttalib Wahwa Rabbani Muttalib Muttalib Jangan Muttalib Muttalib Bin Abdel Muttalib Wahwa Rabbani Yuhadih L'Ummah Walfadal Walkathir Watam Wa Kutham Wa Ma'abad Wa Abdurrahman Walharith Wa Ubaidillah Wa Musahhar Wasubah Wa Ummu Habibah Wa Fi Baad Al-Kutub Ummu Habib Wasofiyah 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 Wa Aminah Wa Fi Baad Al-Kutub Aminah Kulluhum Abna Al-Abbas Bin Abdil Muttalib Abdullah Ibn Zubair Bin Abdil Muttalib Wa Urwah Ummul Hakam Wa Ummul Hakam Wa Ummul Hakam Hakam Wa Ummul Hakam Diba'ah Tahir Wa Diba'ah Wa Tahir Wa Diba'ah Wa Tahir Kulluhum Abna Uzubair Umara Umara Bintu Hamzah Ya'la Bintu Hamzah Fatimah Bintu Hamzah Wa Zawjuh Al-Mikdad Ibn Al-Aswad Abu Sufyan Abu Sufyan Ibn Al-Harith Ibn Abdil Muttalib Aslamat Aslamat Bukan Aslamat 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 Wa Thabata Ma'an Nabi Sallallahu Alhi Wasallam Yawm Ahunin Wa Mata Sanata Sittin Wa Is Sanata Sittin Sittin Wa Is Wa Mata Sanata Sittin Wa Is Rina Wa Sallallahu Wa Sallallahu Umar Ibn Al-Khattab Naufal Ibn Al-Harith Ibn Abdil Muttalib Aslamat Wasabat Yawm Hunin Umayyat Ibn Al-Harith Ibn Abdil Muttalib Rabi'at Ibn Al-Harith Ibn Abdil Muttalib Abdus Shamsi Ibn Harith Ibn Abdil Muttalib Ibn Harith Ibn Abdil Muttalib Ibn Al-Harith Ibn Abdil Muttalib Abdullah Ibn Al-Harith Aslamat Wa matah Fi ahdihi Sallallahu Aleyhi Wasallam Utbatu Bnu Abi Lahab Dhakara Fil Isabati Annahu Aslamat Wathabata Yawm Hunin Ataybah Utaibah Utaibah Bin Abi Lahab Hattab 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 Hammalat Ammatu Muawiyah Bin Abi Sufyan Darrah Bintu Abi Lahab Aslamat Subay'ah Subay'ah Bintu Abi Lahab Khalid Bin Abi Lahab Bin Abdil Muttalib Hindun Bintu Mukawwam Bin Abdil Muttalib Arwah Bintu Mukawwam Bin Abdil Muttalib Murrah Bintu Hajilin Bin Abdil Muttalib Bismillah Alhamdulillah Salatu Assalamuala Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdillah Waala Alihi Wa Sahbihi Wa Alah Wala Hawla Wala Guwata Ila Billah Kemarin Menyebutkan tentang Paman Dan Bibiknya Nabi Menyebutkan Paman Dan Bibiknya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari mereka Ada yang punya anak Dan ada yang tidak punya anak Maka yang punya anak Anak-anaknya adalah Hubungannya dengan Nabi Sepubu Kenapa ini diajarkan Memberikan kepada kita Pemahaman bahwa Mereka adalah kerabat Yang mana Sambung Sambung Nasabnya kepada Apa Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sambung Dengan Rasulullah Termasuk Harus Orang-orang Yang harus kita muliakan Itu yang pertama Yang kedua Mengajarkan Kepada kita Bahwa Sepubu itu Harus kita perhatikan juga Misanan itu harus kita perhatikan Juga Ini disebutkan Di dalam kitab siram Mengajarkan Bahwa harus memperhatikan Anak Apa namanya Kekerabatan Perlu dijaga Perlu diperhatikan Banu A'mamihi Wabanatu A'mamih Ini Sepubu Dari Sisi Paman Dan Dari Sisi Paman Tidak disebutkan Dari sisi Bibik Sepubu Dari Paman Dan juga Apa namanya Ya Baik laki-laki Maupun perempuan Hanya dari Paman Saudara ayah Paman Saudara ayah Kata-kata A'mam Jama' Dari Badah Amun Hanya disebutkan Sepubu Dari Paman Saudara ayah Tidak disebutkan Bibik Saudara ayah Nanti Akan disebutkan Sepubu Dari Tidak Tidak disebutkan Sepubu Dari Tidak disebutkan Sepubu Dari Paman Saudara Ibu Tidak disebutkan Yang disebutkan Dari Saudara Ayah Jumlah Sejarah Keseluruhan Adalah 25 Sepubunya Nabi Dari Pamannya Nabi Saudara Ayahnya Nabi Jadi Kalau Mudahnya itu Keponakannya Ayahnya Nabi Dari Saudara Laki Itu Di total Ada 25 Dua Tidak Masuk Islam Maksudnya Sepakat Tidak Masuk Islam Yaitu Talib Bin Abil Talib Dan Utaib Bin Abil Lahab Talib Bin Abil Talib Dan Utaibah Bin Abil Lahab Sepakat Bahwa Keduanya Tidak Masuk Islam Ada pun Sisanya Disebutkan Di kitab Subulul Huda Masuk Islam Dan mereka Semua menjadi Sahabat Nabi Sallallahu Yang pertama Disebutkan Disini Amirul Muminin Ali Bin Abil Talib Bin Abil Muttalib Menyebutkan Beberapa Nanti Kedepan Di Awal Ini Putra Putranya Abil Talib Yang pertama Amirul Muminin Ali Bin Abil Talib Kita Kenal Bahwa Beliau Adalah Sepupu Yang Juga Mendapatkan Didikan Langsung Dari Nabi Karena Saat Nabi Menjadi Rasul Sayyidina Ali Masih Usia Sepuluh Tahun Jadi Didikan Total Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Disebutkan Sayyidina Ali Satu-satunya Orang Yang Tidak Pernah Meletakkan Dahinya Untuk Menyembah Berhalah Daripada Selain Nabi Muhammad Tentunya Selain Nabi Muhammad Saat Itu Satu-satunya Anak Yang Tidak Pernah Merundukkan Kepala Bahkan Saat Dikandungan Ibunya Saat Dikandungan Ibunya Ibunya Itu Kayak Gak Bisa Untuk Merundukkan Kepala Di Hadapan Berhalah Yang Kedua Talib Ini Anak Tertuanya Abi Talib Karena Itu Dijuluki Dengan Abi Talib Kemarin Namanya Disebutkan Adalah Abd Manaf Kemudian Agil Bin Abi Talib Agil Ini Termasuk Yang Membawa Atau Yang Memiliki Rumah Tempat Lahirnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Di zaman Muawiyah Beliau Agil Meninggal Saat Muawiyah Menjadi Khalifah Dan Meninggal Dalam Keadaan Islam Kemudian Ja'far Bin Abi Talib Yang Dijuluki Dengan At-Toyyar Ja'far At-Toyyar Beliau Ustushhida Fi Muqtah Mati Syahid Di Muqtah Karena Saat Itu Diberintahkan Oleh Rasulullah Untuk Memimpin Untuk Memimpin Berangkat Bersama Rombongan Dan Rasulullah Mengatakan Kalau Ja'far Tumbang Ganti Kalau Ini Tumbang Ganti Setelah Itu Kalau Tumbang Akan Dipimpin Oleh Seifun Min Suyufillah Akhirnya Dipegang Oleh Khalid Bin Walid Memang Tumbang Saat Itu Saya Dina Ja'far Ustushid Tapi Perang Muqtah Dimenangkan Umat Islam Yang Membawa Kemenangan Adalah Khalid Bin Walid Kejadian Muqtah Tahun Kedelapan Dari Hijrah Karena Itu Sayyidina Ja'far Termasuk Orang Yang Hijrah Dua Kali Wakat Hajrah Hijrah Ten Hijrah Pertama Dari Mekah Ke Habasha Hijrah Kedua Dari Habasha Ke Madinah Ketika Ke Madinah Tahun Ketujuh Tahun Ketujuh Saat Fatah Khaybar Ketika Rasulullah Fatah Khaybar Yang Dipimpin Saat Itu Oleh Sayyidina Ali Sayyidina Ja'far Datang Bersama Rombongan Jadi Kosong Saat Itu Madinah Gak Ada Gak Ada Orang Setelah Mereka Pulang Baru Ketemu Dengan Sayyidina Ja'far Kemudian Um Muhani Dinamakan Dengan Atoyar Di pertemuan Yang lalu Kita sebutkan Bahwa Beliau Saat Meninggal Di tahun Kedelapan Itu Perang Muqtah Meninggal Arwahnya Itu Terbang Bersalam Kepada Rasulullah Pamitan Dengan Rasulullah Sehingga Dinamakan Dengan Atoyar Yang ngasih julukan Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Ummu Hani Bintu Abi Talib Ummu Hani Adalah Perempuan Yang Rumahnya Tempat Saat Rasulullah Akan Isra' dan Mi'raj Dan Yang Menunjukkan Riwayat Hadis Bahwa Rasulullah Ketika Mandi Gak Terbuka Telanjang Itu Sayyidina Ummu Hani Karena Saat itu Masuk Ummu Hani Rasulullah Saat Mandi Dan Rasulullah Gak Telanjang Saat Mandi Pakai Penutup Aurad Dan Salah Satu Juga Perawi Tentang Salat Duhah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namanya Ummu Hani Adalah Fakhitah Namanya Fakhitah Masuk Islam Saat Masih Di Mekah Berhijrah Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Gak Gak Bareng Nabi Gak Cuman Mengikuti Perintahan Nabi Hijrah Dan Suaminya Adalah Hubairah Bin Wahab Hubairah Bin Wahab Al-Makhzumi Punya Anak Dari Hubairah Itu Dua Aklah Dan Ja'adah Kemudian Yang terakhir Jumanah Binti Abi Talib Jumana Ini Masuk Islam Mendapatkan Bayat Dari Rasulullah Dan Suaminya Adalah Abu Sufyan Bin Hariz Bin Abdul Muttalib Sepupunya Sediri Menikah Dengan Sepupunya Sediri Itu Semuanya Anaknya Abi Talib Ibunya Ibu Dari Ja'far Talib Agil Sayyidina Ali Ummu Hani Jumana Ibunya Satu Yaitu Fatimah Binti Asad Bin Hashim Jadi Masih Sepupu Sayyidah Fatimah Binti Asad Dengan Abi Talib Masih Sepupu Masuk Islam Fatimah Ini Masuk Islam Berhijrah Kepada Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Mati Di Kota Madinah Munawarah Dan Rasulullah Menyaksikan Menghadiri Jenazahnya Bahkan Rasulullah Kalau diceritakan Disitu Rasulullah Sampai Menangis Kenapa Ini Fatimah Binti Asad Selain Istri Dari Pamannya Dia Juga Menjadi Besanya Rasulullah Selain Itu Dia Dulunya Yang Merawat Rasulullah Ketika Kakeknya Rasulullah Meninggal Kan Diasuk oleh Pamannya Abi Talib Yang Mengasuh Juga Fatimah Binti Asad Beliau Fatimah Binti Asad Adalah Bani Hashim Pertama Yang Melahirkan Bani Hashim Jadi Tidak Ada Bani Hashim Melahirkan Bani Hashim Sebelumnya Pertama Fatimah Binti Asad Kalau Sekarang Banyak Kalau Zaman Sekarang Banyak Kalau Dulu Belum Ada Bani Hashim Punya Cucu Punya Anak Bani Hashim Perempuan Hashim Punya Anak Bani Hashim Jarang Jangan Ini Pertama Kali Adalah Fatimah Binti Asad Fatimah Binti Asad Ini Masih Sepupunya Abi Talib Sepupunya Ayahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Putra-putrinya Sayyidina Abbas Yaitu Yang pertama Abdullah Ibn Abbas Ini Enggak Mengurutkan Dengan Usianya Enggak Enggak Dikatakan Enggak Dikkatakan Dikkatakan Seperti tadi Amirul Mumin Sayyidina Ali Ini yang disebutkan pertama Yang paling unggul dari yang lainnya Bukan berarti yang kedua Unggul nomor dua Enggak Tapi disini Yang paling unggul dari yang lainnya Ditaruh di depan Yaitu Abdullah Ibn Abbas Karena Abdullah Ibn Abbas Ini masih adiknya Fadl Karena Fadl Yang menjadi Kunyahnya Sayyidina Abbas Abu'l Fadl Abbas Ibn Abdel Muttalib Abdullah Ibn Abbas Adalah Rabbani Hadil Ummah Rabbani itu Mengambil Dikata-kata Rabb Tuhan Bukan berarti Tuhannya umat ini Enggak Orang yang benar-benar Menuhankan Allah Di umat Nabi Muhammad Paling Ketol dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga disebutkan Bahwa beliau adalah Habrul Ummah Tokoh besarnya Umat Islam Fadl Salah satu Yang Memopong Nabi Saat Rasulullah Hendak keluar Untuk sholat Ketika Rasulullah Sakit Di Maradul Maut Juga Salah satu Yang memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan memakamkannya Wakathir Watamam Gutham Ma'bad Abdurrahman Al-Haris Ubaidullah Aib Ubaidullah Musahhar Subih Ummu Habibah Ada mengatakan Ummu Habib Sofiah Aminah Ada mengatakan Aminah Ini semuanya Tidak pernah disebutkan Cerita tentang mereka Yang sering diceritakan Adalah Abdullah bin Abbas Dan Fadl bin Abbas Kemudian Putera putrinya Abdullah bin Zuber Pamanya Nabi Di kitab Tidak ada Di situ Pamanya Nabi Yang namanya Zuber Kemarin Ini Putera putrinya Zuber Yang pertama Abdullah bin Zuber Bin Abdul Muttalib Urwah Ummul Hakam Diba'ah Tahir Ada Lima Abdullah bin Zuber Urwah Ummul Hakam Diba'ah Dan Tahir Kemudian Putera putrinya Sayyidina Hamzah Tidak punya Anak Tidak punya Anak laki Satu saja Umaroh Binti Hamzah Anak pertamanya Itu dikenal Dengan Abu Umaroh Ada yang mengatakan Ammaroh Abu Ammaroh Ya'la bin Hamzah Fatima binti Hamzah Istrinya Fatima adalah Migdad Ibn Aswad Dan Umaroh Fatima Ini selain Menjadi sepupunya Nabi Ini juga Mahrum dengan Nabi Umaroh Sepupunya Nabi Perempuan Fatima binti Hamzah Perempuan Sepupunya Nabi Tapi dia mahrum Pada umumnya Sepupu kan gak mahrum Tapi disini mahrum Karena Sayyidina Hamzah Dengan Rasulullah Adalah saudara susun Jadi ini keponakan Ibnul Akh Bintul Bintul Akh Bintul Akh Nabi Kemudian Putranya Al-Harith Harith ini Anak pertamanya Abdul Muttalib Yang pertama Abu Sufyan Nah Abu Sufyan Ini yang menikah Dengan Jumana Binti Abi Tolib Yang menikah Dengan Jumana Binti Abi Tolib Juga Abu Sufyan Disini Posisinya Menjadi Saudara Susunnya Nabi Nabi Sama-sama Sama-sama Disusui Dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah Kalau Abu Sufyan Sepupunya Nabi Disusui oleh Halimatu Sa'diah Menjadi saudaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Sufyan Ini Wajahnya mirip Dengan Rasulullah Abu Sufyan Ini Wajahnya mirip Dengan Rasulullah Ini Gak kaget ya Sepupu itu Bisa mirip Seperti saudara Gak kaget Banyak itu terjadi Kenapa Ya Darahnya masih Satu Darahnya masih Satu Karena itu Gak menutup kemungkinan Untuk mirip Bahkan Disebutkan Rasulullah Pernah mengatakan Abu Sufyan Ibn Harith Sayyid Fidyani Ahlil Jannah Abu Sufyan Ibn Harith Adalah Pemimpin Pemuda Di surga Kelak Masuk Islam Pada Fatah Maka Mati Wafatnya Beliau Diriwayatkan Setelah Datang dari Haji Meninggal di Kota Madinah Tahun 20 Ada Mengatakan Tahun 15 Ada Mengatakan Tahun 20 Ada Mengatakan Tahun 15 Di kitab Tadi Disebutkan 26 Ada Mengatakan 20 Ada Mengatakan 15 Itu Disebutkan Di dalam Kitab Al-Isabah Fima Arifatih Sohabah Dimakamkan Di rumahnya Agil Bin Abi Talib Dimakamkan Di rumahnya Agil Bin Abi Talib Dan Disolatkan Oleh Sayyidin Omar Bin Khutab Kemudian Saudaranya Abu Sufyan Naufal Bin Harith Bin Abdul Muttalib Islam Dan Sampai Meninggal Saat Islam Islam Ketika Perang Hunan Umayyah Bintu Harith Bin Abdul Muttalib Ibn Al-Haris Bin Abdul Muttalib Barabi Ibn Al-Haris Bin Abdul Muttalib Abad Syams Bin Harith Bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib Bin Al-Haris Ibn Abdul Muttalib Arwah Bintu Harith Ibn Abdul Muttalib Abdullah Ibn Al-Haris Abdullah Ibn Al-Haris Masuk Islam Dan Mati Wafat Di masa Hidupnya Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Sejak disebutkan Ceritanya Atau Masuk Islam Atau Enggaknya Disitu Kebanyakan Masuk Islam Menurut Kitab Di dalam Kitab Subulul Hudah Kemudian Putra Putrinya Abillah Amanya Nabi Abillah Yang mendapatkan Nas Dalam Ayat Al-Quran Utbah Bin Abillah Sebutkan Di dalam Kitab Isobah Bahwa Beliau Masuk Islam Di Perang Hunain Yang kedua Utaibah Utaibah Bin Abillahab Utaibah Dan Utaibah Ini Sebelumnya Pernah Menikah Dengan Putrinya Rasulullah Ummu Kulthum Dan Ruqayyah Utbah Dan Utaibah Menikah Dengan Putrinya Rasulullah Ummu Kulthum Dan Ruqayyah La Utaibah Ini Yang Pernah Didoakan Oleh Rasulullah Doa Jelek Rasulullah Mengatakan Dikuasai Oleh Anjing Dan Dimakan Oleh Anjing Jadi Dikalahkan Oleh Anjing Dimakan Oleh Anjing Disebutkan Fa Akalah Asad Dimakan Oleh Singa Kok Gak Sama Dengan Doanya Nabi Nabi Doanya Dimakan Anjing Tapi Yang Makan Adalah Asad Nah Disini Ada Perbedaan Pengertian Oleh Para Ulama Ada Mengatakan Kalban Disitu Adalah Anjing Asad Naum Minal Kalab Macemnya Kanjing Ada Yang Mengatakan Sebaliknya Kalban Itu Macemnya Singa Jadi Ada Jenisnya Singa Yang Dinamakan Dengan Kalab Bukan Anjing Biasa Enggak Ada Mengatakan Enggak Rasulullah Mendoakan Dengan Anjing Tapi Diberikan Allah Yang Lebih Ganas Daripada Anjing Yaitu Singa Dimakan Oleh Singa Kemudian Kemudian Maktab Bin Abillah Islam Di Perang Hunain Lah Ketiganya Itu Ibundanya Satu Utebah Utebah Dan Maktab Ibunya Satu Ummu Jamil Bin Harab Yang Menjadi Apa Namanya Bibiknya Muawiyah Bin Abis Sufyan Bibiknya Muawiyah Bin Abis Sufyan Abis Sufyan Disini Gak Sama Dengan Abis Sufyan Yang Tadi Disebutkan Sepupunya Nabi Ini Abis Sufyan Bin Harab Ada Dua Abis Sufyan Sepupunya Nabi Ada Abis Sufyan Bin Harab Lah Ini Saudaranya Abis Sufyan Bin Harab Bibiknya Muawiyah Muawiyah Ini Yang Menjadi Khalifah Menggantikan Sedina Hasan Muawiyah Bin Ummu Jamil Itu Bintu Harab Yang Dijuluki Dengan Hamalatal Hatab Kenapa Karena Ingin Membakar Rasulullah Dengan Membawa Kayu Karena Itu Dini Hamalatal Hatab Hatab Kayu Hamalah Tukang Bawa Tukang Bawa Kemudian Anaknya Abilahab Darah Bintu Abilahab Ini Dari Ibu Yang Lain Masuk Islam Subay'a Bintu Abilahab Khalid Bin Abilahab Bin Abdil Muttalib Kemudian Sebubunya Rasulullah Juga Dari Al-Muqawam Ada Hindun Dan Arwah Kemudian Yang Dari Hajl Ada Satu Yaitu Murah Ini Semuanya Sebubu Rasulullah Baik Laki Maupun Perempuan Dari Pamannya Rasulullah Saudara Ayah Dari Paman Rasulullah Saudara Ayah Nah Untuk Khusus Utbah Dan Maktab Utbah Dan Maktab Itu Dijeritakan Bahwa Ketika Rasulullah Setelah Datang Dari Makkah Saat Fatah Makkah Pulang Dari Makkah Saat Fatah Makkah Rasulullah Itu Ngomong Kepada Ibn Abbas Aina Ibn Akhika Utbah Wa Maktab Ibn Abilah La Arohumah Katanya Rasulullah Mana Keponakanmu Utbah Dan Maktab Anaknya Abilah Aku Nggak Ngelihat Keduanya Katanya Abbas Beliau Mengatakan Tanahaya Fama Fiman Tanah Min Mushriki Guraish Minggir Bersama Dengan Orang 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 Yang Minggir Dari Kaum Guraish Saat Fatah Makkah Mereka Minggir Semuanya Orang Guraish Nggak Berani Masuk Ke Masjid Haram Saat Dikuasai oleh Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah Mengatakan Abbas Ada 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 Di Kota Mekah Saat Itu Dalam Riwayat Masuk Islam Ya Di Tahun Itu Ada Riwayat Ada Mengatakan Sebelumnya Tapi Disamarkan Keislamannya Disamarkan Saat Itu Abbas Ada Disana Ditanya Rasulullah Mana Keponakan Kamu Kujbah Dan Maktab Anaknya Bilahab Kok Aku Nggak Kelihatan Hanya Kelihatan Kamu Saja Katanya Rasulullah Ikut Orang Orang Guraish Minggir Katanya Bawa Kesini Akhirnya Dibawa Ke Urana Apa Dijemput Di Urana Dibawa Kepada Rasulullah S.A.W Diajak Oleh Rasulullah Masuk Islam Diajak Oleh Rasulullah Masuk Islam Tadi Disebutkan Yaumah Hunen Di sini Diajak Oleh Rasulullah Difatah Maka Masuk Islam Dan Dibaiat Oleh Rasulullah Rasulullah Berdiri Dibawa oleh Rasulullah Kedua tangannya Kemultazam Dibawa ke Multazam Oleh Rasulullah Dikandeng ke Multazam Berdoa Sesaat Rasulullah Di sana Kembali Dari Multazam Terlihat Kesenangan Kebahagiaan Di wajahnya Rasulullah S.A.W Sehingga Abbas Tanya Sarakallahu Ini Rasul Rafi Wajik Allah Membuatmu Bahagia Sampai Kebahagiaan Itu Terlihat Dari Wajahmu Rasulullah Mengatakan Ini Istau Habtur Ibnai Ammi Hadaini Min Rabbi Fawahabahu Mali Aku Meminta Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misananku Ini Dua 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 Dari Allah Aku Minta Kepada Allah Ya Allah Berikan Duanya Ini Kepadaku Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulullah S.A.W Masuk Islamnya Padahal Sebelumnya Khusus Untuk Utbah Yang Utbah Itu Malah Menceraikan Rasulullah Rugaya Agal Ngarugaya Mugulsum Namanya Diceraikan Dengan Cara Yang Tidak Baik Bukan Dengan Cara Yang Baik Diceraikan Dengan Cara Yang Tidak Baik Tapi Rasulullah Membalas Dengan Mengajak Islam Memiliki Sifat Dendam Kepada Siapapun Bahkan Saat Fatah Makapun Rasulullah Tidak Pernah Dendam Kepada Orang-orang Yang Pernah Melukainya Yang Menyakitinya Dengan Mengatakan Pergilah Kalian Bebas Tidak Ada Yang Dibalas Oleh Rasulullah S.A.W Itu Semua Dari Sepupunya Nabi InsyaAllah Di pertemuan akan datang Menyebutkan Dari Anak-anaknya Nabi Dan Beberapa Cerita Tentang Kejadian Pernikahan Yang terjadi Di dalam Keluarga Nabi S.A.W 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 S.A.W